Oh ini hosnya ya Oh iya iya Oh ini ngajarin gue di belakang tadi ya Eh kita kasih tak kasih lihat ini profesional melakukannya kayak gimana coba lu ajarin gue tadi kan profesional kayak begini profesional kayak begini gimana coba Pak kasih tahu Pak gimana selamat datang di sebuah acara yang tidak bisa membuat anda pintar yang tidak bisa membuat anda cakep kita beli obat nyamuk Oh yang tidak bisa membuat anda kekaya Coba bisa komentar kita pilih kumpai ini adalah The Comic Selamat datang lagi di The Komen. Saya ini memang selain sebagai host, saya juga penjual rumah ini ya. Saya sedang menanti klien-klien. Halo. Halo. Ya udah itu, udah planetnya jual aja, saya mau beli rumah soalnya ya. Transfer besok ya, saya mau beli. Wah, ada pintu. Klien nih, ada pintu. Ada pintu. Dinding saya pintu semua mas. Kalau gitu aku akan jadi hantu dulu biar supaya lewat. Selamat datang Bapak Dana. Halo, tunggu saya lagi nelfon. Tolong. Iya, iya. Iya, saya mau beli rumah. Iya. Oke. 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 Iya. Oke, beres. Iya, iya. Oh enggak. Iya. Dari gue cepet ya. Bapak Darto. Bapak Danang bukan? Saya Bapak. Saya adalah penjual rumah atau real estate terbaik di area ini. Saya tahu Anda ini hosting The Comment kan? Wah, Bapak juga hosting The Comment. Iya bener. Iya. Bapak, saya adalah penjual rumah. Penjual rumah baru, rumah bekas, semua yang saya punya. Anda mau rumah bekas atau baru? Saya mau rumah. Bekas. Bekas. Mas. Kebetulan saya ada rumah bekas kebanjiran, Pak. Enggak apa-apa. Mau saya. Rumah baru? Rumah baru mau. Ada rumah baru dirubuhin, Pak. Saya suka tinggal di puing-puing gitu. Anda minta rumah apa? Saya bisa. Saya mau semuanya, Pak. Anda mau semua. Silahkan. Saya mau rumah-rumah yang mewah. Gitu ya. Oke, oke, oke. Duduknya kayak orang kaya, Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Saya. Ngomong, Mas. Ngomong-ngomong. Saya mau rumah. Saya mau rumah yang asoy gitu, Pak. Yang yahud. Anda punya duit berapa sekarang masalahnya? Apakah duit masalah buat Anda? Bapak, duit itu bukan masalah buat saya. Saya punya duit berapa pun saya. Bapak sebut angka. 5 miliar? Ada. 7 miliar? Ada saya duit. 10 miliar? Saya ada duit. Jumlahnya nggak cukup. Ngapain kesini? Bisa, Pak. Tenang saja. Saya jual beli. Saya jual beli pulau planet dan yang lain-lain. Jadi kebetulan saya ini mempunyai beberapa klien-klien saya itu kan artis ya. Dan mereka ini sudah bisa dibilang melungsurkan rumah-rumah mereka udah dijual-jualin dan saya itu saya megang. Oh, Bapak yang megang semua. Saya mau coba tawarkan saya rumah. Ini artis yang pertama nih. Ini teman sahabat saya nih. Ini teman sahabat Bapak. Kita suka main karambol bareng. Main karambol bareng. Main karambol bareng? Nah ini sama dia nih. Bapak, seinget saya tangannya segede kaki orang Pak. Ini kenapa main karambol kalah mulu dong Pak. Gizi karambolnya pecah mulu. Iya makanya jadi senil sama dia nih. Ini 50 Cent rapper terkenal ini ya? Oh iya iya iya. Salah satu lagunya In The Club. In The Club. Oh iya 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 iya. Kan main. Kan main rumahnya cakep banget. Wih ada papan karambolnya bener bro. Kamain karambol sama dia itu. Kamain karambol disini bro. Wih gila. Itu ada air terjun. Oh ada jacuzzi men. Wah saya suka ini rumahnya. Bahkan ada rumah di atas danau tuh khususnya. Wokil. Ada lapangan basket sendiri. Berapa harganya? Ya tidak terlalu mahal lah. 10 juta. Dolar. Oh God lah. Benerlah Pak. 10 juta dolar 100 bilyar. Saya nggak mau yang segitu gengsi dong. 100 miliar masa. Kenapa saya mundur ini? Saya kenapa mundur ini? 100 miliar. 100 miliar. Saya nggak mau yang itu. Saya mau dari apa ya. Saya suka aktor-aktor gitu. Biasanya rumahnya itu unik-unik gitu. Ada rumah aktor mungkin. Ada. Saya kenal dengan Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Oh kebetulan ya. Ini artis teman saya juga ini. Oke. Saya suka mandi bareng sama dia ini. Wah yang ini pak. Iya ini kita karena sakit akrabnya gini. Ototnya gede juga sih Mark Wahlberg. Oh ditinju udah nggak ngeliat dunia lagi. Halo. Langsung lewat wing. Wah aku bertemu lelulur. Dia itu main di film Transformers terbaru nanti ya? Oh iya. Pengen lihat nggak rumahnya dia seperti apa? Ini yang favorit saya ini kebetulan ya iya. Anda mau lihat? Mau mau. Oke ini dia. Wow. Ini seperti taman Safari ya. tinggal ada lumba-lumba ada lapangan basket juga Wih karena dia orangnya atletis kan lapangan basketnya kebuka tuh ada barnya ini saya suka ini rumahnya nih ring tinju ya Untung ada ring berapa harganya bapak kira-kira tertarik yaitu di Beverly Hills harganya 130 miliar terkarek sih cuma ada tawaran saya butuh referensi duit bukan masalah buat saya tapi masalah banget itu jadi milik mark Wahlberg martinflpekt on ya komentik ja gua Jauh nih Bro ha ha Mark Wahlberg itu bro iya bro adalah ketika kalau disuruh kangkat Meja ini ini milik atlet yang berikut ini pak kita lihat nih Michael Jordan Oh Michael Jordan Jordan itu bro jorok dia punya badan Aduh dia enggak nih orangnya mandi orangnya nggak pernah mandi tapi itu trendy gitu karena Jordan itu jorok suka dandan ini Michael Jordan one of the best basketball player Pak dia tajir banget Pak Anda mau lihat rumahnya mau mau mari kita lihat ini rumahnya Michael Jordan nih Pak wih ada nomornya Pak 23 itu Pak itu nomor togelnya Pak kalau saya pengen diri kontra HP di situ itu enggak apa-apa enggak apa di sebelah kanan sana keren ya Astaga ini rumah pambol Pak ada stadion basket full full call kayak ada tribun penontonnya itu saya ini ada main basket segala macam saya tidak tahu sekolah rato harganya cuma 290 miliar 290 miliar masih terjangkau tapi saya enggak suka itu terlalu banyak aktivitas berkerikat gitu bagaimana penyanyi-penyanyi penyanyi Oke Anda mau lihat mau mari kita lihat penyanyi Celine Dion Celine Dion terkenal dengan lagu Titanic my heart will go oh my heart will go go Celine Dion itu bro Wah aku pikir nanti di bawah gitu aku keluarin Celine Dion itu bro ini ada orang marah-marah eh Celine Dion saya londong bapak nyuruh saya ngorin akhir-akhir bagaimana caranya materi saya keluar barusan hahaha hahaha bener sama bapak mau 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 oke mari kita lihat sudah tuh ada kolam renang ai mati ini dia bahkan ini Pak iya tidak hanya rumahnya pulaunya pribadi Pak di Quebec Kanada di Quebec hahaha di dalamnya ada lift lift barang Aduh ngapain tuh wawah ada game-nya Pak wawah ada game center ya ada jembatan lagi tuh saya masih doang tertarik tadi Aduh itu terlalu luas ya saya nanti nggak lucu kan kalau saya dicariin sama asisten 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 saya karena saya tersesat di rumah sendiri saya nggak mau itu terlalu ribet tadi itu harganya 300 miliar Anda tidak mau tidak mau lagian Celine Dion itu juga ternyata menginspirasi maksudnya penyanyi-penyanyi kroncong nyaman dulu ya maksudnya Celine Dion tambahin sutra belakangnya Celine Dion sutra dungtak dung 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 koko mata darimu takkan ku apa pun banyaknya lagi bentar ya? ya. saya mau minta cattro dulu ya sama pelanggan-pelanggan saya Mas Denang cattro bro bro apa bro? Celine Dion ituacity banget nambah lagi adalah ketika gimana mau nggak sama dia aduh men Celine Dion apa sih selain dia ya dua kali juga enggak lucu bapak dari tadi saya tawarkan dari rumah A sampai rumah jad semuanya dengan berbagai macam harga yang anda tidak mau Anda mencari rumah yang nyaman yang menyenangkan lah untuk ditinggali gitu kriteria rumah baik gitu untuk Anda sendiri ya untuk saya sendiri gitu ya tapi sebenarnya sebaik-baiknya rumah apa itu lebih baik di sini rumah kita sendiri lebih baik di sini rumah kita sendiri ini karena kita tahu itu lagunya God bless ini karena Bapak tapaknya mencari rumah yang one of a kind tidak ada duanya saya menawarkan ini rumah yang paling mahal paling berharga rumah saya tawarkan milik saya ya untuk bapak ada apa itu rumah tangga Oh like oh like I'm going to cry now Oh God like oh my the kiss the bride you Oh my kiss the bride you Pak ini arahnya kagak bisa copot Pak copot tapi ya tak lah putus jari gua deh udah tuh gelas aja nih jarinya lah nggak bisa copot beneran sakit Bapak jangan sampai kita nyopet itu ya sampai nyopet itu komentar jangan kemana-mana kita akan kembali lagi tetap di dokumen tempat lagi suami tetangga ya itu jadinya bisik-bisik tetangga bisik-bisik tetangga ini mulai terdengar selalu ditelinga ini dikantronya